Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai students, how are you doing there? I hope you are always doing good Today we are going to learn unit 6 How are you? And our lesson today is about plural Hari ini kita akan belajar tentang bentuk jama' Atau dalam bahasa inggris disebut dengan plural Let's go Ya, apa sih bentuk jama' Bentuk jama' digunakan untuk menyatakan benda yang jumlahnya lebih dari satu Dalam bahasa inggris, bentuk jama' disebut dengan plural Plural Kata yang berbentuk jama' atau lebih dari satu Dinyatakan dengan cara menambahkan S atau ES pada belakang kata For example, contohnya A student Berubah menjadi students Apabila siswa ada satu, maka dinyatakan dengan a student Dan apabila siswanya ada lebih dari satu, bisa dinyatakan dengan students Dengan menambahkan huruf S pada belakang kata Namun, ada beberapa kata yang apabila berbentuk jama' Tidak perlu menambahkan S, ES Melainkan berubah dari bentuk aslinya For example, contoh A child Seorang anak Satu orang anak, bahasa inggrisnya a child Tapi, apabila ada lebih dari satu anak Maka akan berubah menjadi children Anak-anak Selanjutnya, Memulan akan menunjukkan kepada kalian Dan, beberapa contoh bentuk jama' Yang mendapatkan penambahan S atau ES pada belakang kata Ya, yang pertama contohnya adalah parent Ya, bentuk tunggalnya Atau ketika jumlahnya hanya satu Kita bisa menyatakan a parent Seorang tua Artinya, orang tua yang jumlahnya hanya satu But, jika bentuknya lebih dari satu Atau berubah menjadi plural Maka, dia akan menjadi parents Orang tua Orang tua Yang artinya, ada orang tua yang jumlahnya lebih dari satu The next example Contoh lainnya, friend A friend Artinya, seorang teman Apabila dia berbentuk jama' Atau plural Akan berubah menjadi friends Yang artinya, teman-teman Contoh selanjutnya, book A book Sebuah buku Apabila terdapat lebih dari satu buku Maka, akan menjadi books Yang artinya, buku-buku Nah, itulah contoh-contoh Bentuk jama' yang ditambahkan SES pada bagian belakang kata Contoh selanjutnya Berikut ini, bentuk jama' Yang apabila lebih dari satu Dia akan berubah dari bentuk aslinya Apa saja? Contohnya, person Orang Apabila dia berbentuk jama' atau plural Dia akan menjadi people Yang artinya, orang-orang Kemudian, child Berubah menjadi children Kemudian, tooth Satu gigi Akan berubah menjadi teeth Apabila Berbentuk jama' Gigi-gigi Selanjutnya Food Akan berubah menjadi feet Kaki-kaki Dan contoh yang terakhir Mouse Seekor tikus Apabila tikusnya lebih dari satu Maka, akan berubah menjadi mice Tikus-tikus Dan contoh-contoh lainnya Memang, untuk bentuk jama' Yang berubah dari bentuk aslinya Kita harus menghafalkan Oke, students Is there any question? Ya Sekarang, kita akan mencoba Mengerjakan latihan soal Yang juga terdapat pada Buku students book kalian Halaman 99 For number one The blah 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 are smiling at the teacher Ya, disitu kita diminta untuk mengubah Kata yang ada di dalam kurung Untuk berbentuk jama' Shouldn't Bentuk jama'nya adalah Students Very good Kalimatnya akan menjadi The students are smiling at the teacher Very good Number two The blah 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 are laughing at the puppet Child Child berubah menjadi children The children are laughing at the puppet Anak-anak sedang tertawa melihat boneka tangan Oke, number three Some blah 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 are worried about the time Person Person apabila bentuk jama' akan berubah menjadi Nah People Very good Some people are worried about the time Number four My blah 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 are angry about my messy room Parent Dalam bentuk jama' Parent akan berubah menjadi That's good Parents My parents are angry about my messy room And the last number Mas blah 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 and blah 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 like sports Boy and girl Boy and girl apabila berbentuk jama' akan berubah menjadi Boys and girls Most boys and girls like sports Baik Itulah Cara untuk mengubah Bentuk jama' Atau yang kita kenal dengan plural Oke students That's all for our lesson today See you next week Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton